what's up men anjir disasak sama dede gemes kita cuy dia kayaknya mau ke pom dede gemes platte oke cuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy kembali lagi dengan saya di channel alfian biasa aja nah cuy akhirnya hari ini kita mau potong rambut cuy karena mandi aja gak cukup cuy malah yang ada gue mandi di rumah itu mukanya makin bersih malah makin buluk ya makanya akhir-akhir ini setahun belakangan ini alfian tidak terlalu pede di depan kamera cuy because airnya abu pokoknya ada kayak sisa-sisa putih-putihnya gitu cuy berkerak di bak mandinya itu buat kalian yang tahu boleh komen di bawah kira-kira sebabnya apa cuy ya oke cuy dan kali ini kita bakal potong rambut dan nyoret 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 anjir lidahnya so-soan gembarat-baratan pakai dibikin cadel-cadel segala nah akhir-akhir ini kita kok sendirian mulu ya suhu kita soalnya suibuk pucin dan udah bermain jadi ngaber cuy si paropo ZX nah nanti gue bakal cerita mungkin ya kalau udah ketemu paropo ZX gimana kesannya ke Jawa Jawa Tengah kita ajakin ke Jogja ke Kepumen dan kenapa alasan dia pulang duluan gitu cuy ya dan kalian ada yang komen nih kenapa sepion gak diganti kenapa sepion gak diganti ya ini sepion supaya gak ketilang polisi aja cuy gue sih gak pernah gitu nengenang belakang soalnya kita kalau naik motor yang gak terlalu pelan-pelan amat kita kayaknya gak terlalu perlu untuk yang ke belakang gitu jarang pokoknya gak perlu sama sekali ya tapi jarang gitu bedanya kita yang pelan disarif orang mulu gitu nah kalau yang pelan banget begini nih ini tuh di belakang dia tak ada orang apa enggak tuh itu juga masih kelihatan dari yang kanan nah kalau di antara kalian ada yang komen bang kenapa gak ganti spion winglet kenapa gak ganti spion yang tomok gitu ya kan ini spion standar tuh ada artinya cuy ya ini gua jelasin gua jelasin gua jelasin bentar dulu bentar spion standar kayak gini ya supaya motornya tampilan terlihat bener-bener standar cuy ya walaupun padahal kita udah ganti karburator size 33 yoi dari KRJ dan kita udah ganti nalpot chamber 44 dari RS1 yang dimana dua tak itu kalau udah ganti karburator dan nalpot meskipun kondisi motornya standar belum di porting itu performa motornya udah naik cuy walaupun cuma satu atau dua horsepower ya larinya itu udah beda tenaganya udah beda asli gak percaya bukti sendiri cuy nah ini tuh biar keliatan standar ya gak gak dibilang kenceng-kenceng amat juga sih motor gue tapi kalau cuma Minja 250 fi terus Yamaha R25 yang standar gitu guys ya ini masih ngelawan apalagi 201 dengan JTX 25 standar ini motor masih bener-bener ngelawan cuy terlihat di vlog buah yang di Jogja si Goeng sama si Tuying dan juga si Cueng tuh mereka pasukan 2,5 4 silinder ya sama si Cueng CBRnya yang udah remap itu ketika menghadapi track 201 mereka tidak berkutik sama si Laura cuy tapi ada kesalahan juga nih dimotorin ini atasnya gak ngisi cuy beda sama waktu pertama gue beli dulu buh sampai 180 nya masih ngisi anjay meskipun ini motor 149 cc ya haha oke sih kita cari rubber dulu karena gue udah kapok kalau potong rambut di tempat-tempat yang apa ya bukan rubber gitu lah ya kayaknya kurang putih aja gitu style-nya anak muda oke sih kita skip dulu ya oh yo kita mau potong rambut di penjalin ketemu siapa nih revan siapa revan jaguan mantap ya yaudah kita mau potong rambut dulu ya nanya apa gak paham maropo bucin maropo bucin iya ada ada nanti minggu ya ke hutan kota ya siap ya nanti ya tarah doang nih yuk gue mau potong rambut dulu ya siap bang coy dibegal subscriber coy ternyata subscriber kita berbagai macam jenisnya ada ya ada yang sumuran ada yang masih belasan tahun ada yang udah bapak-bapak mantap lah terima kasih pokoknya yang sudah mampir di yang sudah mampir di konten eh di konten yang sudah mampir di di video-video gue banyak terima kasih banyak sih anjay kayaknya ada ada gemes sih kita buntutin dulu sih kalau cantik kita pegang sih pas pionnya kagak ada sama kayak gue nanti gak kira-kira sih titik gemes tapi pelan banget kayak kesannya kita nanti terlalu nungguin gitu kalau kita pelan gitu ya kan ya ya malah mau petar balik co ancas setiap petar balik co gagal deh kita lancir masih kecil tapi udah gitu ya cuy udah lah kita mau fokus rambut dulu aja cuy nanti kalau jodoh pasti gak akan kemana bakal ketemu lagi ya kan sabar cuy dd gemes nanti agak sore-sorean oke nah cuy kita udah selesai potong rambut nih cuy ini di tempat biasa otoy potong rambut cuy di daerah penjalin nih patokannya tower tuh ya oke sekarang kita lanjut aja nyoret ya ini udah jam 4 sore oke cuy jantinya kita samperin ke tempat kerjanya otoy cuy ya memang hebat bapak-bapak saat itu masih kerja dan konsisten new youtube cuy dan tempat kerja otoy itu dulu tempat kerja gua juga cuy kita tungguin sampai otoy keluar ete karena dia pulang jam 5 ini udah jam 5 kurang beberapa menit yoi yoi sih jadi gua ngumpet di belakang mobil semoga sih dia gak ngeh ya kalau gua disini ya nanti kalau si otoy udah keluar pabrik baru kita kejar dari belakang semoga aja gak ngeh tapi berapa orang yang bekas di PT tadi dia masih ngeliat tadi oke kita tunggu ya sampai otoy junior keluar dari PT nya cuy nanti kalau udah terdengar suara motor 2 silinder barulah kita hidupin kamera lagi oke nah guys otoy junior keluar dia guys dia akan melihat disini ada alpian biasa aja anjir masih manasin dia sesolibur orang lembur tapi kan lumayan ini oke cahanya rio wos 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 yang beliau minggu yang kunci amat pengen auto itu pas? kita kaya keberadaan apa kita bukannya keluar PT? kemana kita kemana kita kemana eh susah bener nyari dedek gemes siap udah tiga kali gagah nemu nah otoy ngajakin nyari dedek gemes cuy on cam dia cuy on cam dia cuy yoi set rame sekali cuy ini sepertinya dedek cuy hahaha ya otoy gue dengin dedek gemes cuy hahaha bapak-bapak ternyata masih berani gedein dedek gemes cuy eh cukup hebat cukup hebat otoy ajaib hahaha otoy emang mentalnya kagak ada obat cuy eh on nah nanti di depan kita pelan aja ya nanti di depan sana pasti dia berhenti semoga dia belok ke kanan ya kalau dia belok ke kanan pasti otomatis dia bakal berhenti dulu cuy tapi kalau ke kiri ya berarti labas Mbak Mbak Eka ha 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 ternyata mama apa Tuhan ya hahaha bingung ya guys oke kita susulin otoy aja dia ngajakin muter dulu ke golop karena tadi gua bener-bener sendiri kayak orang gabut kayak orang gila sekarang ada temennya cuy anjas kita kayaknya harus belok dulu ke arah Hollywood Jansion cuy Z guys ada Dora guys Dora the spoiler pakai motor Pajio Oh Dora pakai baju pink tapi biasanya kalau yang cakep tuh dia pakai pacemet cuy anjay Oto Yudhar memang berani sekali misalnya semua dedek gemes dilirik kemudian nah dikudain gitu ke si kuntul coyotoy memang gokil mental bapak-bapak satu ini ya gua aja nggak terlalu ini loh kalau tempat yang terlalu rame gini sih anjay otoy junior setelah memakai ninja 250 fi mentalnya jadi seperti baja cuy tuh orang jogging pun dilirik anjir hahaha oh my god betul keren 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 otoy junior memang keren hahaha emang bener-bener niat kerja ya otoy junior ya hahaha weh bapak-bapak itu bukan cewek jangan dilirik nah 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 dia mau berhenti mana lagi nih hahaha kayak gini aja ditanya sama dia enggak ada aduh hahaha 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 aku sih nanti ya kalau nemu yang seger gua bakal berhentiin dan gua tanya pakai bahasa jawa biarin dia bingung-bingung daya Oke jadi untuk menghemat baterai takutnya nanti ada momen yang mungkin ger tapi baterai kita nggak cukup itu mungkin sayang sekali ya jadi kita matiin dulu kameranya yoi cuy kita udah digolap nih cuy ya nih 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 kita lihat kejantanan otoy cuy buset dia lagi milih-milih dedek gemesnya yang mana cuy wikmana hah kita sewa-sewa motor-motornya yang mana sewanya dimana digolap sana enggak tahu eh disana ding coi cuy otoy ngajakin nyewa motor-motoran eh motor-motoran sepeda listrik nah ini gue tadi udah muter-muter kesini anjir tapi ya kagak ada momen apa-apa sama sekali cuy emang disini tuh ramenya mungkin kalau udah dah jam-jam segini kali sih ya hancas otoy otoy beraksi otoy beraksi di tempat ini sudah tidak seperti siap ngapain lagi ini si otoy gue sudah tadi ngejen mocil yah jadi gue nanti aja nah ini dia cuy yang kita cari nih cuy kita bakal banyak ada dedek gemes cuy 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 di gemes cuy permisi lagi mau ketemu nama cowok ya Oh enggak aku mau nanya-nanya bisa bahasa Jawa enggak Aduh mau diajak tadinya aku mau ke sini mau nanya pakai bahasa Jawa orang nerti-artinya ya Tau ya e-book namanya siapa India 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 Oh India kira-kira India aduh perindahan dengan dia ya kalau yang satunya dia Oh namanya agak sulit diingat gitu ya dipanggil sayang aja boleh dari tadi aku lihat motor sana sini-sini-sini nyari-nyari siapa Oh gabut Oh habis disakiti ya ampun lagi galau ceritanya nih habis disakitin kan jadi galau habis diselingkuhin makanya cari cowok tuh jangan yang suka selingkuh aja ya makanya cantik iya cantiknya aduh-aduh eh lihat temen aku nggak yang pakai ninja 20 duit ninja 250 fi nggak ngeliat kalian dari dari mana dari sini aja pada dimana aku dari belakang kok belakang sini boleh tahu nama Instagramnya apa Oh privasi Oke aku lagi bikin konten nanti aku upload di YouTube boleh ya kalian boleh lihat Instagram aku alfian underscore biasa aja YouTube juga alfian biasa aja oke oke makasih ganggu waktunya ya pokoknya yang yang nyumpahin eh yang nyumpahin lagi yang selingguin kamu ini selingguannya Oh itu selingguannya cantik padahal masih cantikan kamu loh enggak ini nanti kan ini ngomong Oh enggak masih cantikan kamu pokoknya nih kamu punya motivasi harus lebih cantik dari dia terus kamu harus berkarya-berkaryeran motor Oh dia anak motor terus kamu anak apa motor juga motor kan sama-sama anak motor tantang balap aja P balap gitu tapi aku cowoknya siang sasi-siang bukan kemarin aja pas sama iya kan dia pacaran iya terus dia bilang tuh cowoknya pas dia pergi ngejemput mamanya sih cowok bilang matanya gua sayang sama lu ke gua gitu terus dia bilang berarti memang buah ya cowoknya ya padahal nggak ganteng cowoknya pakai motor apa cowoknya pakai motor apa sih motor pokoknya pokoknya kemotornya saya R15 bacaannya ya bacaan-baca itu privasi aja bisa naik motor kopling nggak nggak siapa aduh kalau bisa pakai motor aku tantangin barat nggak bisa ini aku belum mau belajar tahu jetik 25 enggak tapi motornya itu yang kayak Oh sama ini lewat kalau jetik 25 mak kamu boleh bawa motor ini buat balapin nama matanya op itu jangan disebut layak privasi ya Oke thank you pokoknya kalau mau follow Instagram aku alfian underscore biasa aja cari aja nggak apa-apa namanya lupa nanti Alfian biasa aja oke oke sorry ya ganggu ya Nah oke makasih ya aku mau lanjut nyari temen dulu nyari pacar juga enggak eh boleh minta tolong nggak ini colokin dong ntar dan kamu nyolokin biasa nyolokin ya apa biasa dicolong Oke thank you ya terima kasih ini boleh enak waput di YouTube ya di YouTube nya juga alfian biasa aja namanya Oke thank you ya suka main kesini berarti Oh berarti nanti bisa janjian ya kalau main sini lagi ya ya dia ya dia nama panjangnya dia siapa Oh kirain aku dia yang tersakiti dan ingin lari kepadaku ini lari kepadaku ada umur berapa 14 masih unyu-unyu ya pantas ya punya tiga tahun lagi bakal jadi sukses deh ya eh kalau dia Instagramnya apa privasi juga nanti puluh aku ya Oke terima kasih abis itu Daryl masih gemes-gemes 14 tahun tapi gua tetap berusaha untuk enggak yang kurang ajar ya enggak yang gimana-gimana gitu sih gua tanya pakai bahasa Jawa bingung dia sih cuman kayaknya gua masih kurang nge-pranknya kurang itu pakai bahasa Jawanya dan sekarang kita lanjut aja ke Nusa Kambang sticker karena ada Auto Junior disana Yes sekian kontennya dari Alvian biasa aja see you next time and stay classic see you